Pemirsa relawan nelayan pesisir Jawa Barat untuk Ganjar Pranowo memberikan bibir lele kepada pembudidaya ikan darat di Kabupaten Cianjur. Relawan juga berdiskusi untuk menampung semua aspirasi dari para nelayan. Relawan nelayan pesisir Jawa Barat untuk Ganjar Pranowo ini mendatangi para pembudidaya ikan darat di Desa Bobojong, Jembatan Mande, Kabupaten Cianjur. Relawan Ganjar ini kemudian mengadakan diskusi bersama para pembudidaya ikan darat untuk menampung aspirasi. Di sela-sela diskusi juga relawan Ganjar menceritakan profil Ganjar Pranowo sebagai figur yang cocok menggantikan Bapak Jokowi sebagai presiden di tahun 2024 nanti karena program-program Ganjar yang peduli kepada semua lapisan masyarakat termasuk pada nelayan. Untuk ikan lele ini dengan diberikannya bantuan ini salah satunya untuk modal Pak. Untuk modal teman-teman, modal awal teman-teman komunitas pembudidaya kolam darat. Jadi nanti insya Allah kalau sudah waktunya masa panen, insya Allah akan dipanen lalu nanti untuk dijadikan modal dan supaya bisa berkembang. Hari ini kita memberikan kanvasing untuk nelayan tambak yaitu berupa bantuan bibit ikan lele. Dulu bantuan kita 150 kg. Semoga dengan adanya bantuan ini bisa membantu perekonomian masyarakat. Usai melakukan diskusi, relawan Ganjar ini juga memberikan bantuan bibit ikan lele untuk dibudidaya dan bisa meningkatkan perekonomian para pembudidaya ikan. Relawan nelayan pesisir Jawa Barat ini berharap kepada para nelayan untuk nantinya mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024 nanti.